Saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir Pak, tetapi ini terkait dengan Bapak pribadi. Apa itu? Sebetulnya Bapak masih berniat nggak menjadi Hakim Agung Pak? Saya, oke. Ini pertanyaan sulit juga nih. Terima kasih telah menonton! Di dalam channel Mari Berbincang, obrolan seputar hukum dan peradilan yang dikemas secara tajam, rileks, dan edukatif. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana proses penyelesaian perkara di Mahkam Agung. Untuk itu, kita telah mengundang seorang narasumber yang berkompeten untuk membahas tentang hal itu. Siapa beliau? Panitra Mahkam Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Ridwan Mansur S.A.M.H. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak sekarang? Boleh buka dulu ya? Silahkan, silahkan. Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah diundang. Saya senang sekali Pak. Bapak bisa hadir di Mari Berbincang, karena bagi Humas Mahkam Agung, Bapak bukan sosok yang asing. Bapak dulu pernah menjadi Kepala Biro Hukum dan Humas. Makanya kami sangat berbangga sekali Bapak bisa hadir di sini. Biasanya kita sambil ngopi nih Pak. Tapi karena ini sedang bulan puasa, mohon maaf kita nanti ngopinya kita tunda sampai sehabis sholat maghrib. Nanti kita lanjutkan ngopi. Bapak puasa juga kan? Puasa dong. Alhamdulillah, insya Allah Pak ya. Kami juga mengucapkan selamat berpuasa kepada Sobat Mahkam Agung di seluruh Indonesia. Lebih dari 30 tahun, Bapak menjalankan karir sebagai seorang hakim, Pak. Kalau tidak salah, Bapak pernah menjadi Ketua Pengadilan di beberapa pengadilan, baik di kelas 2, kelas 1, maupun kelas 1A khusus. Setelah itu kemudian Bapak menjadi Kepala Biro Hukum dan Humas, dan kemudian Bapak menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Tiga kali kalau tidak salah, Bapak pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Nah, setelah begitu panjang karir Bapak di jabatan hakim, justru tiba-tiba sekarang Bapak menjadi panitra. Nah, apa sih sebetulnya Pak perbedaan antara panitra di Mahkam Agung dengan panitra di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Pak? Ya. Ada perbedaannya bahwa keharusan seorang panitra mahkam, karena panitra mahkam Agung Republik Indonesia itu cuma satu. Oh, iya. Artinya kalau panitra pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, banyak di empat lingkungan peradilan. Nah, sedangkan panitra mahkam Agung membawahi empat lingkungan peradilan itu. Regulasi menentukan demikian, bahwa seorang panitra mahkam Agung itu harus dijabat oleh seorang pimpinan pengadilan tingkat banding. Oke. Nah, sehingga keharusan itu. Sehingga, ya, beda dengan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, mereka adalah ASN. Oke. Nah, jenjang kerjanya pun kalau panitra mahkam Agung itu menjangkau kepada berkas-berkas yang ada di empat lingkungan peradilan. Nah, sedangkan panitra di pada tingkat pertama dan tingkat banding itu hanya lingkungan mereka sendiri. Jadi, contoh misalnya pada peradilan umum, berarti berkas-berkasnya hanya berkas-berkas dalam perkara umum. Sementara panitra mahkam Agung di empat itu lingkungan peradilan, militer, agama, tata usaha negara, dan juga peradilan umum. Oke. Nah, apakah dengan seperti itu, Pak, tidak menimbulkan persepsi bahwa jenjang tertinggi karir seorang hakim itu justru menjadi panitra? Ya. Karena panitra di mahkam Agung itu sebelumnya harus sudah pernah menjadi pimpinan pengadilan tingkat banding, Pak. Apakah tidak menjadi seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya tidak juga. Karena memang siapapun itu, hakim Agung itu adalah tujuan tentunya yang dituju oleh para hakim. Semua hakim ujungnya ke sana, Pak. Semua ujungnya ke sana. Tetapi ketika memang harus ada jabatan memang yang disyaratkan bahwa harus pimpinan tingkat banding, dan kebetulan saya pada waktu itu juga diberi tugas untuk menjadi panitra mahkam Agung. Di saya, saya diterima, dan saya rasakan itu merupakan hal yang sangat penting juga bagi saya. Karena memang juga saya mempunyai kriteria-kriteria yang dimaksud oleh undang-undang itu, peraturan itu untuk menjadi seorang panitra mahkam Agung. Apakah panitra mahkam Agung itu mempunyai jenjang struktur sampai ke panitra di pengadilan tingkat pertama, Pak, misalnya? Atau hanya skup di mahkam Agung saja, Pak? Ya, kalau terhadap sumber daya manusia, dia kinerjanya itu kepada skup yang ada di mahkam Agung. Tetapi kalau dalam manajemen perkara, kita berhubungan dengan kepanitraan mahkam Agung, dan juga pimpinan dalam hal pengiliman berkas, misalnya, dalam hal pemanggilan, misalnya, dalam hal penempatan persidangan, misalnya. Karena dalam perkara teroris, pengadilan ini minta supaya sidangnya dipindahkan ke pengadilan mana alas hal-hal. Maka panitra lah yang akan menentukan itu bersama pimpinan mahkam Agung. Baik, Pak. Saya ingin melanjutkan ke pertanyaan yang lain, Pak. Tahun 2020, Pak, mahkam Agung menerima perkara hampir 20.500 perkara lebih. Nah, sejak awal 2020, kita juga, sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi mulai melanda Indonesia, bahkan juga dunia, Pak. Nah, tentunya ini juga berimbas kepada proses penanganan perkara di mahkam Agung dan badan peradilan di bawahnya. Yang ini saya tanyakan kepada Bapak adalah, bagaimana mengantisipasi proses kerja di mahkam Agung di saat pandemi sedang melanda Indonesia pada saat ini, Pak? Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh Bapak sebagai panitra mahkam Agung untuk mengantisipasi persoalan pandemi di dalam proses penyelesaian perkara ini? Mungkin bagaimana, Pak? Ya, memang saya kira kita semua harus berpikir keras bagaimana dalam kondisi pandemi ini. Tentunya yang pertama, karena pekerjaan mengadili misalnya, itu kan harus bertemu satu sama lain, harus berhadapan pada dasarnya seperti itu sebelumnya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang memang dilakukan di kepanitraan itu, antara lain pembinaan teknis. Yang tentunya dilakukan dengan pada satu tempat tertentu, waktu tertentu, dan mengundang SDM-SDM yang berkaitan dengan fungsi-fungsi teknis kepanitraan khususnya dan penyelesaian perkara. Nah, ya Alhamdulillah dengan segala upaya ternyata kita bisa memanfaatkan peluang di tengah kesulitan. Yang saya maksud adalah ketika kita melakukan pembinaan misalnya, ternyata teknologi informasi yang memang sudah kita miliki, kita sudah memiliki common center yang setiap waktu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga, SDM maupun juga khususnya dalam manajemen penanganan perkara itu, dalam jarak rentang waktu yang jauh, kita bisa lakukan itu dengan range di sprite di seluruh Indonesia yang kita inginkan, dan itu kita lakukan. Artinya, kondisi untuk pembinaan dilakukan dengan cara virtual, dengan cara metode zooming yang kita gunakan ternyata cukup membawa manfaat yang besar. Artinya, untuk sisi itu kita bisa lakukan itu. Kemudian bagaimana dengan manajemen penyelesaian perkara? Dengan menggunakan berkas yang virtual, artinya itu tidak sulit untuk dilakukan lebih intent lagi untuk dilakukan dengan cara-cara yang seperti itu. Karena memang tidak harus bertemu satu sama lain, manajemen hakim misalnya. Mereka bisa dengan barcode masing-masing mereka buka. Tentunya mereka bisa membaca berkas itu, dan mereka bermusyawarah pun bisa menggunakan zoom, maupun sarana teknologi informasi lain yang tidak harus mereka bertemu. Kedua, memang ada yang sangat nyata di dalam kondisi pandemi ini adalah tidak semua SDM itu masuk kantor pada waktu yang bersamaan. Kita ada work from home, dan ada work from office tentunya. Sekarang bagaimana pemanfaatan itu? Pimpinan Mahkamah Agung membuat sebuah kebijakan bahwa ketika seorang itu WFH, itu tidak berarti dia tidak bekerja sama sekali. Artinya ketika dia harus bermusyawarah dalam kondisi yang satu di rumah, yang lain di kantor, itu masih tetap bisa dilakukan. Dan itu memang terjadi cukup memberikan manfaat yang cukup besar juga. Begitu juga dengan pimpinan Mahkamah Agung tidak memberikan cuti misalnya, pada akhir tahun misalnya. Nah, atau pada waktu-waktu tertentu. Kenapa? Karena, tapi boleh tidak masuk ke kantor. Artinya dengan kondisi itu ketika mereka cuti, kan tidak boleh mereka menyerah tangan di putusan misalnya. Tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, tapi ketika mereka dalam kondisi WFH, dia bisa melakukan itu. Artinya pekerjaan rutin itu tidak menjadi terhenti. Nah, itu strategi-strategi yang memang memberikan manfaat. Ternyata ketika kita sampai juga pada persidangan yang virtual misalnya, sampai ke daerah sekarang, melakukan persidangan itu dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, itu ternyata sidang virtual dalam perkara pidana pun dilakukan. Kita sudah memiliki ikot. Nah, artinya ya gayung bersambut ketika ikot itu kita launching untuk sidang dengan secara pemanfaatan teknologi informasi yang tidak mereka harus datang. Kita registrasi juga dengan elektronik, begitu pula panggilan dan persidangan secara elektronik. Ternyata ketika pandemi pun kita memperoleh manfaat yang cukup baik. Tahun 2020, sisa perkara di Mahkamah Agung itu sampai atau mencapai 217 perkara. 2019, maaf. Tahun 2020 kemudian menurun hingga mencapai 199 perkara. Ini tentunya menjadi sebuah tugas besar bagi Bapak untuk bagaimana tahun berikutnya, paling tidak sama, atau lebih bagus bisa lebih menurun lagi. Bapak yakin nggak dengan kepemimpinan Bapak, tahun depan Mahkamah Agung bisa mencatatkan rekor kembali dalam hal pengikisan tunggakan perkara. Ya, insya Allah saya yakin. Aku yakin. Kenapa? Karena memang ketika kita menerapkan sistem ini kan sebenarnya sudah dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Artinya dengan siap yang kita miliki, kemudian pola kerja Hakim Agung dan Kepanitraan yang ada sekarang yang sudah dipagari dengan beberapa regulasi dan ketentuan, baik itu SKKMA maupun juga peraturan Mahkamah Agung, kemudian dengan surat edara Mahkamah Agung, itu saya tinggal melanjutkan. Bahkan di tahun 2021 itu kebijakan untuk melaporkan setiap bulan perkara kepada pimpinan Mahkamah Agung. Jadi saya setiap bulan harus memiliki database yang existing dengan kita membuka siap berkas itu berapa yang belum putus, berapa sudah putus, dan di mana perkara itu berada, di tracking bisa, itu saya selaporkan setiap bulan kepada pimpinan. Nah, ternyata pada bulan awal bulan lalu saya juga membuat sebuah instruksi kepada salah satu panitra muda berkaitan dengan ada beberapa berkas yang memang keterlambatan pengiriman misalnya, segala militasi tetapi belum dikirim, karena keterbatasan SDM pada operator, jadi tenaga peranata. Nah, ini saya kira yang harus dilakukan adalah menyikapi lebih dini, misalnya hambatan-hambatan yang terjadi di dalam penyelesaian, minutasi, maupun penyiriman berkas. Nah, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah dicapai di tahun 2020 itu ada 99,04 persen perkara yang bisa diselesaikan, mudah-mudahan bisa, tidak-tidaknya, sampai di angka itu kita upayakan bisa tercapai kembali ya. Satu lagi, Pak, terkait dengan masalah penyelesaian perkara, Pak. Dengan jumlah beban yang begitu besar, yang diterima Mahkamah Agung setiap tahunnya, sampai 20 ribu lebih, tentunya ada dua konsekuensi yang bisa menimbulkan potensi dalam proses penyelesaian perkara. Jika perkaranya cepat diselesaikan, maka ada kecenderungan bahwa kualitasnya akan menurun, Pak. Sebaliknya, jika kualitasnya bagus, maka akan ada kecenderungan penyelesaian sengketa atau penyelesaian perkaranya menjadi lama. Nah, tapi tentunya ini bukan pilihan, Pak. Kita berharap bahwa penyelesaian perkara itu bisa cepat, kualitasnya juga bisa terjamin. Nah, apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa proses penyelesaian perkara itu tetap berjalan dengan cepat, tetapi kualitas putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung juga sangat tinggi, Pak. Ya, karena memang kepaniteraan itu fungsinya adalah memberikan dukungan, memberikan bantuan, tarana-prasarana kepada Hakim Agung dan juga kepada SDM yang ada di kepaniteraan. Pertama, kita memastikan bahwa itu berjalan dengan baik, artinya kita siapkan semaksimal mungkin. Yang kedua, memang tentunya penampuan teknologi itu harus kita berdayakan. Ketika kita terjadi penumpukan, kan sudah ada batasan-batasan menepi keselan perkara, artinya sebelum 120 hari itu sudah putus. Nah, ketika yang saya katakan kadang-kadang terjadi hambatan pada saat koreksi, dikoreksi kembali, itu misalnya sudah ada tuturan kalau perkara itu sudah jelas untuk perkara-perkara tolak, itu kan cukup P3 saja misalnya yang melakukan koreksinya. Kita juga di awal perkas, kita sekarang sudah memiliki Hakim Pemilah. Jadi Hakim Agung itu akan dibantu oleh tim pemilah yang dia adalah Hakim Hakim Tinggi, yang sudah senior, yang juga pernah pengalaman yang cukup di dalam pilihan perkara. Artinya untuk perkara-perkara yang baru, perkara itu sebelum sampai ke pejah Hakim Agung, itu terlebih dahulu akan dilakukan telah oleh pemilah. Pemilah nilai akan menentukan apakah ada syarat-syarat untuk perkara itu diterima dalam perkara. Karena pada tingkat yudek yuris, kalaupun tidak ternyata bisa berhenti di sana. Jadi tidak perlu semua perkara yang masuk ke Makam Agung itu akan diterima oleh Hakim Agung untuk dilesaikan. Yang kedua, kita punya tim kikis. Kebijakan tim kikis adalah membantu menyelesaikan perkara-perkara yang belum diminutasi. Nah, jadi dengan ini pun terdiri dari Hakim Hakim pada tingkat pertama yang sudah juga mempunyai pengalaman yang cukup, bahkan di antaranya juga sebelumnya adalah pimpinan pengadilan pada tingkat pertama. Nah, ini sangat membantu penyesuaian perkara itu. Dan saya mencoba menempatkan secara prioritas kemana yang terjadi. Pada Makam Agung, perkara yang meningkat pada peringkat tertinggi itu adalah pada perkara pidana. Baik. Pidana umum maupun pidana khusus. Nah, kita kirim lebih banyak tim Hakim-Hakim Kikis untuk membantu di kamar pidana untuk menyelesaikan itu. Baik. Saya ingin melanjutkan ke pertanyaan yang lain, Pak. Makam Agung saat ini sedang menggalakan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah, Pak. Seperti kita ketahui bahwa setiap tahun Makam Agung menerima berkas perkara ribuan. Dan sesuai dengan kebijakan Makam Agung bahwa saat ini diberlakukan sistem baca bersama. Baca bersama resikonya adalah bahwa berkas perkara harus digandakan sejumlah majelis Hakim, Pak. Nah, tentunya dengan penggandaan berkas perkara, maka berkas perkara itu akan menjadi lebih banyak. Tumpukan perkara akan menjadi lebih besar. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa kiat atau apa strategi yang bisa Bapak lakukan supaya Makam Agung bisa betul-betul efisien, supaya Makam Agung bisa betul-betul paperless. Sehingga di ruangan-ruangan Hakim Agung, para yang mulia, itu tidak perlu lagi ada tumpukan berkas yang begitu besar, begitu banyak. Apa kira-kira, Pak, yang bisa Bapak lakukan? Ya, kalau kita lihat dari blueprint Makam Agung, artinya dari roadmap, bahwa reformasi peradilan, dalam arti kata transformasi peradilan itu adalah menuju ke paperless. Kita harus mengikuti zaman tentunya, karena memang itu sebuah tuntutan yang tidak bisa kita hindari lagi. Nah, salah satu, tapi di dalam penyelenggaraannya itu kadang-kadang juga terjadi hambatan, terjadi ekses-ekses yang memang tidak secepat itu kita bisa capai. Makanya di dalam milestone dari blueprint itu ada tahapan-tahapan. Nah, saat ini kita berada pada tahapan transformasi perubahan itu. Sejatinya, transformasi itu adalah kita tidak lagi menggunakan berkas-berkas yang lengkap yang penuh. Nah, baca bersama hakikatnya dengan SK Ketua Makam Agung juga, dengan aturan yang sudah ada pada Makam Agung, itu tadinya diutamakan untuk baca bersama secara elektronik. Makanya berkas yang dikirim pada pengadilan tingkat pertama itu adalah berkas elektronik. Nah, baru nanti berkas manualnya, on papernya itu menyusul, bundelnya menyusul. Nah, tetapi sebagaimana tadi juga saya sampaikan, masih ada tentunya apa SDM yang memang tidak secepat itu bisa menyesuaikan untuk baca bersama dengan secara virtual. Nah, akhirnya yang kita lakukan adalah bagaimana mereka diberi barcode sedapatnya mereka melakukan itu dengan membaca elektronik. Kenapa? Untuk menghindari tadi, kalau memang masih membutuhkan on paper berarti kan harus dirangkap. Nah, itu terlalu banyak, apa namanya, kertas yang terbuang. Padahal berkas mahkamah agung itu tebal-tebal sekali, Pak. Sehingga, namun demikian, pelan tapi pasti di antara hakim agung itu sudah banyak, ada beberapa kamar itu yang sudah sepenuhnya membaca bersama itu dengan secara elektronik. Artinya mereka sudah bisa baca itu. Pada bagian yang lain, ada hakim-hakim yang memang yang belum melakukan itu, ya tetap kita lakukan. Tetapi sedapatnya mereka dibantu misalnya oleh operator untuk bisa membaca bersama melalui elektronik. Memang kadang-kadang perubahan membaca pada kertas dengan membaca pada screen, itu ada pada orang-orang tertentu tidak semudah itu. Tapi tentunya kita, ya senyatanya kita membuka kotak Pandora ketika kita sudah pengeluatan teknologi informasi, kita tidak bisa menutup lagi. Jadi mari kita bersama-sama menyamakan persepsi bahwa teknologi informasi ini adalah jawaban untuk kita bisa lebih efisien, lebih cepat, dan juga lebih banyak. Dan juga hambatan-hambatan itu bisa kita hindari. Yakin, Bapak, suatu saat Mahkamah Agung bisa paperless, Pak? Saya yakin. Karena ketika, ya kalau di blueprint kita kan itu 2035. Nah saya katakan 2021 itu hampir seluruh manajemen perkara itu, itu sudah dengan administrasi perkara itu sudah dengan data virtual ya. Artinya dengan data-data yang cukup, dengan berkas yang juga beli kita barcode, kita menggunakan data elektronik yang ada. Saya kira juga tahun 2025, kalau menurut saya, itu kita sudah selesai penempatan teknologi informasi dalam manajemen perkaranya. Apakah ini sebuah janji, Pak? Saya akan lakukan itu. Karena memang saya suka sekali pada penempatan teknologi informasi, karena itu memang bidang saya. Karena ini juga kenisayaan, Pak. Iya, kita harus terus melakukan inovasi aplikasi tentunya. Inovasi aplikasi, mari kita bertransformasi ini cepat tapi pasti, bukan lambat tapi pasti. Karena ternyata inovasi itu bisa dilakukan, kalau kita mau bersama-sama untuk menunjuk kebaikan. Saya kira lembaga ini memang harus bersatu untuk menuju pada transformasi yang berbasis teknologi informasi. Baik, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir, Pak. Tetapi ini terkait dengan Bapak pribadi. Apa itu? Sebetulnya Bapak masih berniat nggak menjadi Hakim Agung, Pak? Saya, oke. Ini pertanyaan sulit juga nih. Saya pada saat ini, saya pada posisi yang memang saya sukai. Artinya saya bertahun-tahun itu selalu dalam proses mengadili. Artinya ketika menjadi ketua pengadilan pun, pimpinan pengadil pun, saya masih dalam proses mengadili. Nah, tentunya sebagai manusia kita punya saat-saat kita sudah mulai, saya kepengen yang lain. Saya sangat suka pada hal yang baru. Nah, ketika saya menjadi seorang panitra, Mahkamah Agung, saya berada pada zona yang memang saya inginkan. Artinya saya oke, saya manajemen perkara, saya manajemen administrasi perkara, saya mensupport para Hakim Agung, dan dengan tidak perlu saya harus mengadili. Nah, tetapi sampai pada saat ini, saya merasakan bahwa ini karir yang harus saya jalani dengan sepenuh hati. Saya tidak terpikir sampai saat ini untuk, misalnya ketika ada peluang untuk mencalonkan diri, saya belum terpikir ke arah itu. Paling tidak beberapa tahun ke depan. Nah, pertama memang, saya tahu bahwa Hakim Agung itu adalah jenjang karir yang diinginkan oleh seluruh Hakim, saya kira. Ya, keinginannya karena itu adalah puncak. Tetapi, setiap pekerjaan saya rasakan, saya manfaatkan sebagai sarana untuk ladang amal tentunya. Nah, saya pada zona ini saya masih merasa senang, dan saya tidak ada pekerjaan yang paling membahagiakan ketika kita mengerjakan pekerjaan yang paling kita senangi. Jadi Bapak menikmati ya? Saya menikmati. Saya enjoy dalam sini, sehingga mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan, misalnya target, misalnya untuk penyesuaian perkara, target untuk paling tidak menyamakan dengan penyesuaian tahun yang lalu itu, menjadi program jangka pendek saya. Tentunya juga akan menjadi jangka panjang pada akhir tahun. Akan terlihat apakah capaian itu yang saya inginkan, nah itu bisa tercapai. Saya kira itu. Baik Pak, sebelum saya akhiri episode podcast kali ini, mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk sahabat Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Barangkali yang ingin disampaikan. Baik, saya kira memang Mahkamah Agung itu, ya sejatinya sebuah lembaga peradilan itu adalah memang memberikan keadilan. Artinya dia sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik tentunya. Yang pertama, ketika kita tanyakan apa yang dibutuhkan oleh seorang SDM dalam pekerjaan yang seperti ini, tentunya integritas. Sekiranya integritas menjadi hal yang utama. Ketika kita menduduki jabatan apapun, sebagai bagian dari sekecil apapun, peran kita pada Mahkamah Agung, maupun lembaga peradilan, saya kira kita dengan integritas yang baik. Itu yang perlu kita jaga. Baru kemudian hal-hal lain bisa kita pelajari. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab, ada integritas, kemudian loyalitas kita kepada lembaga, saya kira semua akan berjalan dengan sangat baik. Yang kita raih sekarang adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa lembaga panggah kebangung itu adalah lembaga yang memang tempat mereka untuk berlindung, menyelesaikan masalah, kemudian juga menyelesaikan perkara-perkaranya. Saya kira kalau itu kita lakukan dengan integritas yang baik, dengan serius, kita mengikuti perkembangan zaman, bagaimana pola kinerja, tata laksana, bisnis proses yang baik, menemudahan kita akan menjadi lembaga yang disegani dan juga disayangi oleh masyarakat dan juga akan kembali pula kepada kita kepercayaan masyarakat. Saya kira itu menjadi penting. Baik, terima kasih Bapak Panitra Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berkenan untuk hadir di Mari Berbincang ini Pak. Mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat dan sukses selalu. Sebelum saya tutup episode kali ini, saya ingin memberikan sebuah pesan kepada Sobat Mahkamah Agung dimanapun Anda berada. Konsisten terhadap sebuah pilihan adalah lebih baik, meskipun itu bukan pilihan yang terbaik. Daripada Anda sama sekali tidak pernah menentukan pilihan. Terima kasih, semoga ini menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.